Bagaimana cara membuat pakan fermentasi sehingga hasil pertanakan kita lebih maksimal? Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, salam syukur selalu, jumpa kembali dengan channel Bantirafam, channelnya peternak dan petani harapan bangsa Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peternak milenial yang selalu kita tiptakan untuk menjadi peternak maupun petani di masa yang akan datang. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang pakan fermentasi. Yang berfungsi untuk membantu Bahan pakan ayam dengan balang baku yang ekonomis terdiri dari jatuh 250 kilo. Dari sini 5 karung, kemudian konsentrat atau peti ikan sebanyak 50 kilo. Mungkin sedikit beli sebanyak 550 kilo. Sama katul, katul. Kebutuhan pelengkap bagi pakan yang utamanya berlari 4 kilo. Terus, cardio atau probiotik. Analisin untuk memperlancar. Pakan yang kita fermentasi. Ini akan membantu proses pencernaan ayam. Kemudian mengurangi bau kotoran. Kemudian yang ketiga, dengan fungsi fermentasi ini, pakan akan lebih irit dengan kualitas yang lebih baik. Karena adanya probiotik positif. Sehingga ayam yang diberi dengan pakan fermentasi ini akan lebih sehat dan lebih cepat dalam pertumbuhannya. Setelah dari bahan-bahan pakan yang akan kita proses, Tentunya bahan-bahan itu mengandung unsur ataupun zat-zat nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh ayam. Sudah kita hitung, tercukupi kebutuhan proteinnya. Kebutuhan energi metabolismenya. Juga kebutuhan mineral maupun protein dan vitamin. Sehingga pakan yang kita ciptakan ataupun kita buat dengan sistem fermentasi tentunya akan jauh lebih murah dan lebih ekonomis. Sehingga keuntungan bagi peternak bisa kita maksimalkan. Untuk selalu mencapai ataupun tujuan dari visi dan misi Bantirafam yang akan selalu memberikan pengetahuan dan menyampaikan kepada generasi-generasi milenial yang saat ini untuk menjadi petani dan peternak. Itu sangat langka, sehingga di Bantirafam ini kita giatkan untuk anak-anak muda, mahasiswa maupun pelajar untuk belajar dan selalu belajar bagaimana menjadi petani dan peternak itu bisa menjadikan penghasilan yang tidak akan kalah dengan orang yang bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan. Sehingga kita berikan pengetahuan tentang bagaimana cara efektivitas ataupun efisien pakan yang di dalam dunia peternakan itu 70-80% modal yang akan dikeluarkan adalah untuk kebutuhan pakan. Sehingga anak-anak muda ataupun generasi milenial ini nantinya bisa memberikan ilmu ataupun kegiatan yang positif, yang punya penghasilan sehingga kebutuhan pakan ataupun kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan daging maupun telur bisa terpenuhi dari dalam negeri. Untuk selanjutnya yaitu pakan yang sudah disiapkan oleh generasi-generasi milenial tadi, kita tambahkan mineral maupun vitamin ataupun biat-biat yang dibuatkan oleh ayam, diantaranya adalah probiotik sendiri, kita selalu pakai probiotik, kemudian mineral untuk kebutuhan mineral ayam, kemudian kita bantu lagi dengan beberapa protein maupun vitamin, diantaranya adalah jet lisin ini yang berfungsi ataupun berguna untuk membantu sistem pencernaan sehingga bahan yang disajikan atau diberikan kepada ternak kita ini akan maksimal diserap oleh ternak. sehingga hasil ataupun pertumbuhan ternak bisa lebih maksimal. Setelah pakan komplit ataupun dengan perhitungan yang sudah kita hitung, kita campur dengan sempurna, kemudian nanti akan kita tambahkan atau kita campur dengan mineral yang dicampur terlebih dahulu sehingga bisa merata dan maksimal. langkah berikutnya adalah unsur-unsur bahan-bahan yang sudah kita aduk, kita campurkan dengan bahan baku, pakan secara keseluruhan dengan merata dan dicampur ataupun di istilahnya kita campur dengan merata. sehingga tidak ada ayam yang tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya. kita lihat untuk pakan yang sudah kita siapkan, kita campur dengan merata. selanjutnya pakan yang sudah tercampur ini nanti akan kita fermentasi dengan penambahan bahan-bahan untuk fermentasi. diantaranya adalah probiotik sendiri, bisa IM4, bisa bahan lainnya yang fungsinya sama sebagai bahan untuk memfermentasi. bahan yang lainnya adalah sebagai pakan dari bakteri itu sendiri, bisa dengan tetes tebu atau moles, bisa juga dengan gula merah ataupun gula pasir, yang intinya adalah bakteri menyukai ataupun sebagai makanan dari bakteri itu adalah bahan-bahan yang punya rasa manis. sehingga nanti di dalam proses fermentasi akan terjadi proses pembiayaan ataupun pemecahan dari unsur-unsur kandungan makanan itu sendiri. jadi untuk membuat satu ton ataupun kurang lebih. untuk kebutuhan seribu ekor ayam dalam jangka waktu kalau satu hari ayam diwasa itu kurang lebih membutuhkan satu ton, sehingga untuk seribu berarti satu hari akan membutuhkan pakan kurang lebih sekitar 10 gram kali seribu, terlebih satu kuintal untuk kebutuhan pakan setiap harinya. sehingga dari proses pakan yang kita buat ini akan bisa meng-cover kebutuhan pakan selama 10 hari ke depan. setelah pakan kita campur dengan merata langkah selanjutnya adalah pemberian bahan fermentasi yang sudah kita siapkan yaitu star bio ataupun probiotic yang kita pakai juga dicampur dengan molest ataupun tetes tebu kita ratakan dengan kelembapan ataupun kebasan kurang lebih sekitar 30% sehingga tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. hal ini akan membantu dalam proses fermentasi yang nantinya akan kita masukkan ke dalam derm kedap ataupun non aero, jadi harus hampa udara sehingga tutup ataupun bahan yang kita pakai untuk fermentasi ini betul-betul rapat sehingga proses fermentasi akan bisa maksimal dan hasil yang akan kita peroleh itu juga bisa maksimal. setelah kita taburi ataupun kita siram dengan bahan-bahan fermentasi ini pakan akan kita aduk kembali kita ratakan kita campur lagi sehingga air yang sudah kita campur dengan bahan fermentasi ini bisa merata. untuk kebutuhan air yang sebagai media untuk mencampur antara bakteri dan pakan yaitu moles ataupun gula kurang lebih per satu quintal ini kita membutuhkan air kurang lebih sehingga kita 50 liter atau satu gram yang ukuran 60 liter ya sehingga kalau nanti membuat 1 ton berarti kita kalikan 10 kalinya kurang lebih membutuhkan air cukup banyak yaitu 50 liter kali 10 setelah lima rotos liter untuk bahan fermentasi kemudian telah selesai semuanya kita masukkan ke dalam drum ataupun tempat yang tentunya kuat sehingga apabila ada reaksi dari bahan fermentasi ini cukup aman. dan demikian para peternak maupun sahabat peternak dan calon-calon peternak generasi milenial mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan energi baru untuk menjadi pengetahuan sebagai sumber ekonomi di masa yang akan datang. jangan takut menjadi petani jangan takut menjadi peternak intinya adalah usaha dengan tekun ikhlas dan selalu evaluasi untuk lebih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak salam sejahtera salam sukses dari kandirapam dari kandirapama dari kandirapama coba langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati